Intro 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 Masih di Pencubut Berkah Bismillah Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke A'ah Ke Pone Silahkan, angkat tangannya Siapa yang pertama diantara dunia ini adalah Karena laki yang ada di sini Angkat tangan dimana sini Ah Ibu ini deh Silahkan, so biarlah coba ayo Ini pertanyaan apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terkenalkan Nama saya Ibu Enung Dari Majlis Taklim Al Patonia Cibung Bulang Bogor Pertanyaannya Apakah menjadi pakir miskin Itu takdir Jika takdir bagaimana Cara untuk menikmati Peran tersebut Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini arahnya Antara kenanya Atau pasrah Ini Ibu Enung Oh Nurak Enung Hayati Takdir itu ada dua Yang pertama Yang pertama ada takdir yang tidak bisa dirubah Kayak miskin itu Takdir yang bisa dirubah Atau yang tidak bisa dirubah Karena apa? Karena kerja kita Karena usaha kita Karena dagang kita Karena bisnis kita Ikhtiarnya kewajiban kita Hasilnya ketentuan siapa? Allah Maka sekarang Jadi kaya Jadi miskin Gak ada urusan Kalau dengan kaya Makin jauh ke Allah Gak baik Tapi kalau dengan miskin Walaupun miskin Tapi tambah dekat ke Allah Jadi baik Maka ukuran kemuliaan itu Bukan karena kaya dan miskinnya Ukuran kemuliaan bukan Karena ganteng dan tidak gantengnya Bukan karena cantik dan tidak cantiknya Bukan Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu Yang paling bertakwa Maka mohon maaf Kalau sekarang Kita disebut miskin Tapi dengan miskin hatinya tenang Enak gak? Daripada kaya Hatinya gelisah Sok ibu pilih Kaya gelisah Miskin tenang Coba dipikir-pikir dulu jawabannya ya Jangan langsung Jawab gitu Boleh jadi kita lebih milih kaya tenang ya Kan gelisah Ada pilihan ya tadi Ada pilihan terbaru Belum dilanjutin tadi Aku udah miskin-miskin aja Jadi Nikmati aja Dengan apa yang Allah berikan dalam hidup kita Kalau dengan miskin Jadi tambah dekat ke Allah Baik atau tidak? Baik Kalau dengan kaya Jadi tambah dekat ke Allah Baik atau tidak? Bukan tentang kaya-nya Bukan tentang miskin-nya Tapi tentang ribo Dengan ketentuan yang Allah berikan Insya Allah Itu tuh kodo dan kodar ya? Iya Masya Allah Bintar banget sih Sekarang Saya kalau soal kodo takdir yang gak bisa dirubah Udah pasra aja bu Nikmatin Kayak sekarang sih saya mau nikmatin Takdir Allah kalau saya lebih ganteng dari Bang Temi gitu Nikmatin aja bu Jangan dilawan Itu antara takdir sama pede Atau yang kedua kali Atau yang kedua kali Takdir dan gak bercermin kali ya Ustadz yang ngomong Ustadz Hehehe 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 Udah friend Siapa lagi yang ingin bertanya friend Nampak tangan Oke yang mau bertanya silahkan Woii Saya kacangin ibu sekarang Ini Taruna my friend Who's your name Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Novan ini anaknya kalem Halus Karena panjang dia Novan santun bu Novan santun Liv Nanya tentang insecure Ini Insecure tuh apa sih Liv Gak baca quotes Alif dia Hehehe Bro Kurangi insecure Perbanyak bersyukur Hehehe Hehehe Kamacet ya Insecure tuh Suka merasa dirinya kurang gitu Nah tenang Melihat temennya lebih sukses Bukan terpacu malah Ah emang saya emang begini aja Oh Itu gimana menyikapnya tuh Alif Iya Orang itu Kenapa bisa insecure ya Bisa rendah diri Bisa minder Biasanya tiga alasannya Yang pertama Betul tadi kata Alif Kurang bersyukur Yang dia pikirin tuh Kekurangan dalam hidupnya Dia lupa dengan kelebihan yang Allah berikan dalam hidup kita Yang namanya hidup Kekurangan ada atau tidak? Ada Pasti namanya juga hidup Betul? Hidup ini banyak cobaan Kalau banyak cucian Namanya laundry kan? Hahaha Jadi kalau kita Londri Iya bener bener gak ngelawan sama Iya kalau kita dikasih cobaan Wajar Tapi Allah tuh kan maha baik Di balik cobaan yang kita terima Pasti juga ada kebaikan yang Allah berikan Betul gak? Betul Nah fokus dengan kebaikannya Jangan fokus dengan keburukannya Fokus dengan nikmatnya Jangan fokus dengan masalahnya Karena seringkali Yang membuat kita jadi capek Karena fokus dengan masalah Lupa dengan nikmat Betul apa betul? Betul Yang kedua Yang sering bikin kita insecure Karena selalu membandingkan hidup dengan orang lain Betul? Betul Maka dalam hidup Jika ingin bahagia Rumusnya sederhana Ojo dibanding ke Ojo dibanding ke Jangan dibanding Bukan dengan orang lain Nah temen-temen Sering bandingin sama orang kan Temen aku mah bisa begini Bisa begini Bisa begini Padahal ada juga Yang temen kita gak bisa Tapi kita bisa Ada gak? Ada Fokus dengan apa yang Allah beri Jangan bandingin sama orang lain Nah yang ketiga Biasanya Yang membuat seseorang itu insecure Karena Sering trauma dan khawatir dengan apa yang sudah terjadi Kadang yang kita khawatirkan itu bukan Kadang tidak terlalu lebih daripada apa yang terjadi gitu Maka nanti Liv Mas Temi Ya Kalau udah insecure Nanti naik level biasanya Overthinking Overthinking Nah untuk Overthinking Nga jedok di pojokan Ya Jadi overthinking itu Memikirkan sesuatu yang tidak harus kita pikirkan Nah Kenapa ini bisa overthinking? Karena lupa sama Allah Kurang zikir sama Allah Maka Kalau udah kuat zikirnya Kuat yakinnya ke Allah Gak akan mikir macam-macam Karena yang Allah berikan sama kita itu pasti yang terbaik Betul? Apakah ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Tidak ada Yang kurang siapa? Yang kurang kita saja Aa kita kurang apa? Kita dikasih nikmat Kurang syukur Dikasih ujian Kurang sabar Ketika beramal Kurang ikhlas Ketika ada takdir Kurang ridho Kalau dikumpulin Kurang ajar Ya Itu masalah kita Jangan insecure Perbanyak bersyukur Nah Itu Perbanyak bersyukur Gak ada yang tepuk tangan buat akhirnya Oke Itu tadi jawaban dari A Sekarang kita mau kurang alir Kang apa yang ditulis di pagi hari ini Kang? Untuk tema kita Ini menuliskan sebuah hadis nabi Bang Temi Ya Yang berbunyi Inna allaha la yaqdi lil mu'mini kotoan Sesungguhnya Allah tidak menakdirkan sesuatu bagi seorang mu'min Illa kana khairan lahu Kecuali memang Takdir itu Pasti baik Untuk dia Demikian Oke Masya Allah Ini luar biasa apa yang ditulis sama Kang Alim Dan apa yang bisa kita tada burin ya Iya Ini Hadis yang harus benar-benar kita cerna dalam diri kita Tidak ada Satupun takdir Yang Allah tentukan untuk seorang yang beriman Kecuali semuanya baik Semuanya Baik Setuju Setuju Boleh jadi Yang kamu anggap buruk dalam pandangan Allah itu Baik Boleh jadi yang kamu anggap baik di mata Allah itu Buruk Allah maha tahu Sedangkan kamu tidak tahu Allah maha tahu Allah lebih tahu Kita tidak tahu Maka jangan sok tahu Kita seringkali sok tahu ya Suka ngerasa Harusnya begini Harusnya begini Ustaz Kita tidak tahu apa-apa Ridho saja dengan takdir Allah Faman rodiya Falahur ridho Waman sakito Falahus suhtu Barang siapa yang ridho Dengan ketentuan Allah Maka Allah ridho kepadanya Dan barang siapa yang benci Dengan ketentuan Allah Maka Allah pun benci kepadanya Maka ada satu doa nih Bagus sekali Doa agar kita merasa cukup Dengan pemberian Allah Ya Tahu gak doanya Bapak Ibu Ya Coba Ahilman sekali Teman-teman Ibu-ibu sekali ya Allahumma Allahumma Ini Ini As'aluka 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 Nafsanbika Nafsanbika Mutma'innah 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 Tu'minu Tu'minu Diliqa'ika Diliqa'ika Wa tardo Biqa'ika Biqa'ika Wa taqna'u Bi'ata'ika Bi'ata'ika Ini doa agar kita diberikan ketenteraan hati Untuk rido Dengan takdir Allah Subhanahu Wa ta'ala Makanya Bu Mending ibu-ibu Adik-adik semua Belajarlah dari band slang Kenapa tuh? Karena band slang Setiap penampilan selalu membawa rido nya Gitaris ya Ya Kalau gak ada namping main gitar kan Ibu-ibu nanya Apa? Ini kalau ibu-ibu dirumah bisa kasih kesempatan buat tanya gak sama AA Katanya kalau bisa caranya gimana? Lah ya bisa banget lah Bang Tem Kita kan punya media sosial Tem ibu mau nanya dong sama AA gimana caranya Padahal main ini emang Facebook Facebook padahal masih main Instagram Masih main Udah kalau ibu-ibu dirumah Kalau ingin bertanya sama kita semua ada disini Silahkan saya kirim pertanyaan di media sosial kami di Instagram At menjemputberkah underscore net Dan juga ke tiktok kita yang ada di at menjemputberkah.net Ya jadi pertanyaannya masuk aja di kolom komentar Atau kirim video pertanyaan ke DM Instagram kami Dan setelah ini Bang Tem Alif akan mengajak ibu-ibu dan juga teman-teman Taruna untuk menguji wawasan bermain game bersama Alif Tentu Jaris Mama tetap di menjemput berkah Bismillah Perintah Sholat itu disampaikan ketika peristiwa Isro Miraj Sabar Sabar ibu sabar ibu sabar Bisa sabar gak? Tunggu di tujuh baru jawab Dikasih nih Ya sabar Jangan lupa like Tunggu di luar biasa Jangan lupa subscribe Jangan lupa like